Selamat pagi Jakarta Selamat pagi Jakarta Selamat pagi Jakarta Selamat pagi Jakarta dalam pertemuan tersebut Rekan-rekan dalam pertemuan tadi dalam pertemuan FPGH saya menyampaikan beberapa pandangan bahwa pandemi harus dijadikan momentum, introspeksi, ketidakmampuan dan ketidaksiapan dunia dalam menghadapi pandemi dan harus diakui bahwa dunia tidak cukup memberikan perhatian, baik dari sisi investasi, waktu dan sumber daya dalam membangun infrastruktur kesehatan global yang lebih baik. Dan pandemi menggarisbawai pentingnya atau pandemi menciptakan atau menunjukkan, semakin menunjukkan pentingnya semua elemen masyarakat internasional untuk meningkatkan kerjasama internasional di dalam isu kesehatan. Nah, secara khusus di dalam pertemuan saya mengangkat tiga isu di mana negara anggota FPGH dapat menjadi penggerak utama kerjasama internasional dalam menghadapi pandemi. Yaitu, yang pertama adalah bahwa FPGH harus menjadi pendukung utama untuk mempromosikan kesetaraan akses vaksin bagi semua dan menolak diskriminasi vaksin. Yang kedua, saya sampaikan bahwa penting sekali membangun infrastruktur kesehatan nasional yang lebih kuat. Karena apa? Karena infrastruktur kesehatan nasional yang kuat akan menjadi modal dasar atau fondasi upaya membangun infrastruktur kesehatan global. Untuk itu diperlukan kemitraan guna membantu industri kesehatan di negara berkembang. Utamanya meningkatkan kapasitas produksi dan distribusi serta mempercepat penelitian dan pengembangan obat serta vaksin. Hal ketiga yang saya sampaikan adalah penekanan pentingnya negara-negara FPGH untuk mendukung upaya memperkuat tata kelola kesehatan global. dalam hal ini penguatan WHO diperlukan untuk menghadapi isu kesehatan global. Saya juga menekankan pentingnya negara FPGH untuk mendukung perjanjian internasional baru mengenai pandemi atau A New International Treaty on Pandemi sebagai langkah strategis untuk memperkuat kerjasama guna mendeteksi serta mencegah pandemi di masa mendatang dan memastikan akses terhadap teknologi medis bagi negara bergembang. Itu tadi pertemuan pertama teman-teman. Sekarang masuk ke pertemuan kedua yaitu High Level Plenary Meeting on the International Day for the Total Elimination of Nuclear Weapons. Pertemuan ini adalah pertemuan tahunan yang dimandatkan oleh Majelis Umum PBB. Indonesia adalah koordinator gerakan non-blok dan sebagai salah satu proponen utama dari adanya peringatan Total Elimination ini. Upaya untuk mendorong isu nuclear disarmament ini bahkan sebenarnya sudah kita lakukan sejak sebelum COVID-19 dan kita berpandangan bahwa COVID-19 ini tidak boleh membiarkan masyarakat internasional kehilangan fokus pada isu yang amat penting ini. Nah, di dalam pertemuan saya sampaikan beberapa hal. Antara lain, adanya harapan dunia untuk terbebas dari ancaman nuklir masih elusif. Dan hingga saat ini kita lihat masih terdapat 13.000 senjata nuklir yang menjadi ancaman terhadap perdamaian dan keamanan dunia. dan dunia tidak akan pernah merasa aman sampai seluruh senjata tersebut dimusnahkan. Di dalam pertemuan saya menekankan dua pesan utama yaitu pertama traktat non-proliferasi harus senantiasa digerakkan. Saya ulangi pertama traktat non-proliferasi harus senantiasa ditegakkan. Seluruh negara harus menjalankan komitmennya terhadap traktat ini dan perlombaan senjata nuklir dan power projection harus dihentikan agar tidak merusak integritas dan kredibilitas dari traktat non-proliferasi. Adanya kemungkinan senjata ini jatuh ke tangan non-state actors harus menjadi landasan atau alasan kuat bagi kita semua untuk mempercepat perlucutan senjata nuklir. Hal kedua yang saya sampaikan adalah mengenai pentingnya memperkuat arsitektur perlucutan senjata nuklir. Pemberlakuan Treaty for Prohibition of Nuclear Weapons tahun ini merupakan tonggak sejarah yang sangat penting. Traktat ini memberikan kerangka hukum untuk mendelegitimasi senjata nuklir. Dan saya tegaskan kalau dunia tidak akan mendapatkan manfaat dari keberadaan senjata nuklir. Pemusnahan senjata nuklir adalah satu-satunya cara untuk melindungi penghuni dan masa depan bumi ini. Pertemuan yang ketiga adalah pertemuan non-BBB yang saya hadiri secara virtual yaitu pertemuan Gavi Board dengan para Coaches Covax Advanced Market Commitment atau Covax AMC Engagement Group di mana saya adalah salah satu dari Coaches Covax AMC Engagement Group. Pertemuan yang dilakukan ini sangat baik dan sifatnya adalah interaktif yaitu antara para Coaches Covax AMC Engagement dan Dewan Gavi guna memberikan masukan bagi Dewan Gavi untuk membangun strategi selanjutnya agar dapat lebih menjawab tantangan negara anggota Covax Facility. Di dalam pertemuan interaktif tersebut saya sampaikan dua masukan kepada Dewan Gavi yaitu yang pertama mengenai kendala ketersediaan pasokan vaksin dan ini saya sampaikan menjadi perhatian hampir seluruh pemimpin dunia selama berlangsungnya SMU PBB. Sebagaimana rekan-rekan ketahui diperlukan 11 miliar dosis vaksin untuk memenuhi target vaksinasi 70% penduduk dunia pada pertengahan 2022. Ini adalah sebenarnya target yang disampaikan oleh Dirjen WHO beberapa kali. Dan untuk memenuhi target itu sekali lagi diperlukan 11 miliar dosis vaksin. Nah untuk memenuhi target angka ini ada dua cara yang saya sampaikan. Pertama adalah meningkatkan produksi atau pasokan vaksin dan dosyaring atau berbagi dosis. Produksen vaksin harus mampu meningkatkan kapasitasnya dan ini yang penting. Saya sampaikan sudah saatnya negara berkembang dimasukkan di dalam rantai pasokan vaksin global. kalau dosyaring mekanisme sudah sering saya sampaikan yaitu negara yang memiliki kelebihan vaksin kita sangat anjurkan atau kita minta untuk berbagi vaksin kepada negara yang membutuhkan. Nah pada saat kita bicara mengenai rantai pasokan vaksin saya sebutkan bahwa pembentukan pusat manufaktur vaksin mRNA yang sudah dilakukan di Afrika Selatan harusnya direplikasi di wilayah lain untuk mempercepat peningkatan produksi vaksin dan saya sampaikan untuk kawasan Asia Pasifik Indonesia siap untuk menjadi hub dan untuk dosis sharing dos sharing sorry berbagi dosis saya sekali lagi menekankan negara-negara dengan kelebihan pasokan dosis harus berbagi dosisnya dengan lebih transparan menyampaikan waktu pengiriman dan menghindari berbagi dosis vaksin yang sudah akan habis masa berlakunya itu isu pertama yang saya sampaikan kemudian isu yang kedua yang saya angkat di dalam pertemuan interaksi antara co-chairs AMC Engagement Group dengan Dewan Gavi adalah mengenai diskriminasi vaksin di dalam pertemuan itu saya sampaikan panjang lebar dan detail mengenai kekhawatiran Indonesia adanya tren diskriminasi vaksin saya sebutkan beberapa negara melarang pelaku perjalanan lintas batas meskipun telah divaksin dengan jenis yang mendapatkan EUL dari WHO tetapi masih tetap dilarang untuk masuk ke negara tersebut atau mereka boleh masuk namun harus mendapatkan booster dari vaksin yang diakui oleh otoritas mereka dan di dalam pertemuan interaksi itu saya menyampaikan saya meminta agar WHO Gavi Covax Facility melakukan joint effort untuk mencegah diskriminasi ini terus terjadi dan Gavi Council juga ternyata sangat mengkhawatirkan diskriminasi ini dan akan berupaya untuk menangani bersama dengan WHO dekan-dekan media yang saya hormati pertemuan yang keempat adalah pertemuan saya dengan Assistant Secretary General atau Assistant Sekjen PBB for Humanitarian Affairs utamanya di dalam pertemuan kita membahas situasi dan bantuan kemanusiaan kepada rakyat Myanmar Secara khusus kita bertukar pandangan mengenai penyaluran bantuan kemanusiaan dan penanganan pandemi COVID-19 Asisten Sekjen PBB memberikan apresiasi yang tinggi atas kepemimpinan Indonesia di dalam membantu rakyat Myanmar sebagai catatan teman-teman saya ingin menyampaikan bahwa terkait dengan bantuan kemanusiaan Indonesia untuk rakyat Myanmar satu pesawat berisi peralatan kesehatan untuk penanganan COVID-19 telah dikirimkan dari Indonesia dan telah tiba di Yangun pada 26 September bantuan ini adalah bagian dari bantuan ASEAN yang dikelola oleh AH Center jadi sekali lagi kita sudah bertindak kita sudah mengirimkan bantuan ke rakyat Myanmar yang akan disampaikan melalui Palang Merah Myanmar dan bantuan Indonesia ini adalah bagian dari bantuan ASEAN yang dikelola oleh AH Center pertemuan pertemuan kelima adalah pertemuan dengan Menlu Bangladesh kita tentunya berdiskusi bertukar pandangan mengenai situasi terakhir pengungsi rohinya secara khusus kita membahas bagaimana membantu pengungsi rohinya dalam menghadapi pandemi khususnya mempercepat vaksinasi dan di dalam isu dalam pertemuan tersebut saya menekankan bahwa Indonesia akan terus memberikan perhatian kepada isu rohinya di setiap pertemuan terkait masalah nyatmar salah satu contoh adalah bahwa Indonesia bersama dengan Bangladesh merupakan co-sponsors di dalam side event mengenai isu rohinya di sela-sela SMUBBB yang dilakukan pada minggu lalu dan saya sampaikan kembali komitmen Indonesia di dalam pertemuan dengan Menlu Bangladesh untuk terus berusaha membantu Bangladesh menangani isu rohinya antara lain dalam mempersiapkan repatriasi yang sukarela aman dan bermartabat yang memang tertunda karena COVID-19 ini teman-teman pertemuan dengan Bangladesh ini merupakan agenda kegiatan saya yang terakhir selama berlangsungnya SMUBBB untuk tahun 2021 jadi kalau kita hitung secara keseluruhan selama berada di New York saya berpartisipasi di dalam 45 kegiatan 28 diantaranya adalah pertemuan bilateral nah selama menjalankan seluruh kegiatan tersebut teman-teman ada beberapa hal pokok substansi pokok atau isu pokok yang secara konsisten terus disuarakan oleh Indonesia jadi ini adalah wrap up saya dari semua pertemuan yang saya lakukan selama berlangsungnya SMUBBB di New York pertama Indonesia selalu menekankan pentingnya kerjasama kolaborasi untuk mempercepat negara dunia keluar dari pandemi baik dari sisi kesehatan maupun pemulihan ekonomi saya terus sampaikan situasi peningkatan sorry di dalam pertemuan-pertemuan tersebut saya terus menyampaikan situasi penanganan COVID di Indonesia yang terus membaik saat ini ini penting saya sampaikan di dalam setiap pertemuan untuk memberikan masukan kepada mereka di dalam mengambil kebijakan terkait Indonesia saya juga terus menggalang dukungan di dalam pertemuan-pertemuan tersebut untuk melawan diskriminasi vaksin yang sangat mengkhawatirkan saya terus menyuarakan perlunya kerja keras untuk mempersempit gap vaksin termasuk melalui dosyaring mechanism saya juga terus menyuarakan pentingnya kerjasama dalam pemulihan ekonomi termasuk isu terkait subrejen dan saya juga tekankan pentingnya kerjasama membangun tata kelola kesehatan yang lebih kuat guna memastikan kesiapan dunia dalam menghadapi pandemi di masa mendatang kemudian isu lain yang secara konsisten terus kita bahas tentunya terkait dengan masalah Afganistan banyak sekali diskusi mengenai isu Afganistan dan fokus utama saat ini adalah bagaimana membantu rakyat Afganistan menghadapi kondisi kemanusiaan menghadapi keterbatasan situasi atau tantangan sosial ekonomi diskusi yang juga saya lakukan adalah dengan negara-negara muslim tentunya yaitu membahas bagaimana kolaborasi dapat kita lakukan untuk membantu rakyat Afganistan dan setelah SMU PBB ini kita sudah berjanji untuk melanjutkan komunikasi dengan kolega-kolega saya mengenai masalah ini terutama dari negara-negara muslim dengan harapan ada satu langkah maju ada satu langkah baik yang dapat kita lakukan bersama demi membantu rakyat Afganistan jadi sekali lagi fokus isu Afganistan adalah membantu rakyat Afganistan menangani krisis kemanusiaannya untuk saat ini nah klaster yang ketiga sebagai wrap up dari semua pertemuan saya tentunya teman-teman tahu yaitu isu Mianmar dan di dalam setiap pertemuan teman-teman dunia menghargai kepemimpinan Indonesia di dalam isu ini dan berharap banyak Indonesia akan terus membantu Mianmar dan dunia masih terus mengharapkan kepemimpinan Indonesia dilanjutkan dan di dalam setiap pertemuan saya sampaikan komitmen kuat Indonesia untuk terus berkontribusi dan sambil terus mendorong akses diberikan kepada utusan khusus ASEAN kita terus mendorong aspek kemanusiaannya dan sebagai catatan teman-teman sebentar lagi akan diselenggarakan pertemuan para menlu ASEAN AMM dan juga KTT ASEAN serta KTT lainnya pada bulan Oktober bulan depan dan tentunya tindak lanjut dari five point of consensus diakini akan menjadi fokus baik dalam pertemuan para menlu maupun pertemuan para pemimpin ASEAN waktu time menjadi sangat penting artinya karena sudah hampir enam bulan pertemuan ALM dilakukan di Jakarta yang menghasilkan five point of consensus dan sampai saat ini perkembangannya belum begitu signifikan perkembangan implementasinya belum begitu signifikan jadi itulah teman-teman yang dapat saya sampaikan sebagai wrap up dari semua pertemuan yang saya lakukan yang saya hadiri selama berlangsungnya sidang majelis umum BBB ke-76 di New York jaga kesehatan teman-teman sampai bertemu kembali terima kasih terima kasih